Di mana tempatnya Sin Leong bertanya, suaranya gemetar karena dia merasa tegang sekali. Benarkah bahwa Suat Hang terancang nyawanya dan mungkin sekali sudah tewas? Hampir dia memekik untuk melampiaskan kekhawatirannya. Tidak. Tidak mungkin. Tidak boleh. Di mana dia? Hayo katakan dia mengguncang tangan orang kerdil itu. Tubuh orang itu menggigil. Dia di dalam gua sana itu. Lihat, di sana ada lubang besar, bukan? Hayo kita ke sana. Tidak, tidak. Aku takut. Mereka menjebaknya di sana. Tempat itu adalah sarang laba-laba raksasa yang mengerikan. Kurasa dia sudah tewas. Sin Leong tidak peduli dan menyeret orang itu menuju ke lubang besar yang berada di sebelah kiri lorong, melalui batu-batu menonjol yang ujungnya seruncing pedang. Setelah tiba di situ, tiba-tiba dia mendengar suara lirih. Semua Sin Leong berteriak. Su Heng, ayo. Su Heng terdengar suara tangis. Suat Hong yang menangis. Masih hidup. Hampir Sin Leong bersorak saking girangnya dan dia mendorong orang kerdil itu sampai terguling-guling lima meter jauhnya. Orang kerdil itu merangkak dan pergi akan tetapi Sin Leong tidak mempedulikannya lagi. Dia sudah memasuki goa dan terus ke dalam, membelok ke kiri, ke arah suara Suat Hong. Tiba-tiba dia terbelalak, otomatis dia memasang kuda-kuda dengan pedang diangkat tinggi-tinggi dan tangan kiri siap di depan dada. Matanya yang terbelalak memandang tajam kepada seekor laba-laba raksasa sebesar kebau, dengan sepasang anggota bulat seperti maca melotot kepadanya. Di belakang laba-laba itu tampak sarang laba-laba yang bukan main besarnya. Benang sarang laba-laba itu sebesar jari-jari tangan, nampak kuat sekali dan di tengah-tengah sarang itu, tubuh Suat Hong menempel dengan kedua lengan terpentang, juga kakinya agak terpentang dan bagian tubuh darah itu agaknya melekat kepada sarang itu, tak dapat dilepaskan lagi. Gadis itu menangis ketika melihatnya dan hanya dapat berkata, Su Heng, cepat kau bunuh binatang mencijikan itu. Sin Leong mencium bau harum yang aneh dan keras, dan maklumlah dia bahwa tempat itu penuh dengan hawa beracun. Laba-laba ini selain besar sekali juga beracun. Heran dia mengapa Suat Hong masih dapat hidup. Akan tetapi dia tidak mempedulikan atau memusinkan hal itu, yang penting adalah menolong sumoynya. Tenanglah, sumoy, aku segera menolongmu, katanya dengan suara gemetar saking girang dan terharunya. Laba-laba itu memandang buas. Begitu melihat Sin Leong, dia merangkak maju dengan cepat sekali dan tiba-tiba, berbarengan dengan gerakan kaki depan dan mulutnya, sinar putih menyambar ke arah Sin Leong. Itulah benang besar yang mengandung daya lekat luar biasa sekali. Sin Leong menggerakkan pedang rampasannya dan tali putih itu terbabat putus. Kemudian dia melangkah maju, mengelak dari sambaran tali kedua, lalu dari samping dia menggerakkan kaki menendang. Desmetapa besar pun ukuran tubuh binatang itu, namun dia terlempar setelah terkena tendangan kaki Sin Leong, terbanting pada dinding batu, terhuyung-huyung lalu menghamburkan banyak benang putih ke arah Sin Leong. Pemuda perkasa ini meloncat untuk mengelak dan ketika dia memandang lagi, ternyata laba-laba itu telah lari menghilang melalui sebuah lubang di celah-celah dinding batu. Cepat Sin Leong menghampiri Suat Hong, berusaha menurunkan tubuh gadis itu, akan tetapi ternyata sukar sekali karena sarang itu mengandung daya lekat yang dapat merobek pakaian Suat Hong. Sin Leong menggerakkan pedangnya karena dia melihat bahwa sarang itu tergantung pada benang-benang pokok terbesar yang malang melintang dan melekat pada tanah dan pada langit-langit guha. Pedangnya menyambar-nyambar dan runtuhlah sarang itu, membawa tubuh Suat Hong terjatuh ke bawah. Gadis itu telah lemas sekali, dan tentu akan terbanting kalau saja tidak disambar oleh Sin Leong. Pemuda itu membersihkan benang-benang laba-laba itu dan memondong tubuh sumoinya yang lemas menjauhi tempat itu. Ketika dia tiba di bagian yang lebar dari lorong itu, dia menurunkan sumoinya yang duduk bersandar batu. Bagaimana keadaanmu? Sumoinya tanyanya sambil memeriksa na di lengan sumoinya. Depak jantungnya lemah, mukanya pucat dan tenaganya habis, akan tetapi yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa sumoinya itu telah keracunan. Untung, untung kau datang, Su Heng. Kalau tidak, aku sudah hampir tidak kuat. Gadis itu tiba-tiba merangkul dan menangis di pundak Sin Leong. Pemuda itu membiarkan saja Suat Hang menangis. Tak lama kemudian dia berkata, laba-laba itu beracun, kau terkena hawa beracun. Akan tetapi, berapa lama kau tertawan seperti itu? Sejak malam tadi, ah, mengerikan sekali, Su Heng. Sudahlah, mari aku membantu engkau mengusir hawa beracun yang mengeram di tubuhmu. Nanti dulu aku harus menceritakan dulu kepadamu, Suat Hang berkata terengah-engah. Ceritaku akan dapat mengusir kengerian yang masih mencengkeram hatiku, Su Heng. Sin Leong mengangguk. Menurut hasil penyelidikan tadi, biarpun terserang hawa beracun namun keadaan Suat Hang tidak berbahaya, dan malah ketegangan dan pukulan batin yang dideritanya selama satu malam itu lebih berbahaya. Memang menceritakan kengerian yang mencengkeram merupakan obat mujarab pula, seolah-olah kengerian yang ditahan-tahan itu memperoleh jalan keluar dan dapat meringankan hati yang tertekan. Aku mengejar mereka dan mereka itu lenyap. Aku penasaran dan mencari terus, selalu tampak berkelebatnya bayangan mereka sehingga pengejaranku terarah. Aku sama sekali tidak mengira bahwa mereka memang memancingku ke tempat ini. Ketika aku melihat bahwa cuaca mulai gelap, aku melihat pula sinar api di depan dan terus aku mengejarnya. Kemudian, di antara sinar obor aku melihat beberapa orang kerdilari memasuki goa ini. Aku cepat mengejar dan melihat bayangan mereka dekat sekali. Kupikir asal dapat menangkap seorang di antara mereka dan memaksanya menjadi petunjuk jalan, tentu beres. Maka melihat bayangan mereka begitu dekat di dalam goa ini, aku menerjang dan melompat maju, bermaksud menangkap seorang di antara mereka. Sin Leong mendengarkan penuh perhatian. Diam-diam dia membandingkan pengalaman semuanya dengan pengalamannya sendiri. Ternyata jalan pikiran mereka untuk menawan seorang lawan adalah sama, hanya sayangnya, semuanya tidak tahu bahwa dia sedang dipancing memasuki jebakan yang amat mengerikan. Ketika aku meloncat itu, aku tidak tahu bahwa di depanku terdapat sarang laba-laba itu. Tubuhku tertangkap, aku meronta-ronta namun laba-laba itu terus menambah tali-tali mengerikan itu yang mempunyai daya melekat luar biasa. Aku meronta terus sampai kehabisan nafas dan melihat laba-laba itu begitu dekat, seolah-olah hendak menjilatku dan hendak menggigit. Aku pingsan entah beberapa kali. Hem, engkau masih untung dapat terhindar, Sumoy. Sungguh pun aku merasa heran sekali. Dapat kau bayangkan betapa ngeriku, Suheng. Ketika aku siuman, tak jauh dari situ terdapat ebor yang mendatangkan cahaya remang-remang amat mengerikan, dan aku terjerat sama sekali tak mampu bergerak, dan laba-laba itu mendekati aku, lalu mundur kembali, mendekati lagi. Seperti ragu-ragu. Ihaha, melihat kaki yang berbulu itu, merabah-rabah, Suheng kembali menutupi mukanya dan terisak-isak. Memang hebat sekali pengalamanmu, Sumoy. Akan tetapi, yang penting engkau dapat terhindar. Hanya satu hal aku tidak mengerti, mengapa selama itu laba-laba raksasa tadi tidak menggigitmu. Padahal dia amat berbisa. Berkat inilah, Suheng mengeluarkan sebuah batu sebesar kepalanya, batu yang berkilauan mengeluarkan cahaya hijau. Ah kiranya engkau membawa bekal batu mustika hijau? Pantas. Tentu saja binatang itu tidak berani menggigitmu, bahkan setiap kali mendekat menjadi ketakutan dan mundur kembali. Untung sekali, Sumoy. Sekarang, marilah ku bantu engkau mengusir hawa beracun dari tubuhmu. Baik, Suheng, aku, ah, tiba-tiba napasnya menjadi sesak dan suat hang terguling pingsan. Sin Leong cepat menyambar tubuh sumoynya dan memeriksanya. Dia merasa heran sekali karena begitu memeriksa, dia mendapat kenyataan bahwa keadaan sumoynya tidak seringan yang diduganya semula. Hal ini adalah karena tadi sumoynya meletakkan batu mustika hijau itu di pinggangnya, maka ketika pada pemeriksaan pertama, hawa beracun agak tertolak oleh mustika itu sehingga kelihatannya hanya ringan. Sekarang, setelah batu itu dikeluarkan, daya tolak racun dari batu itu meninggalkan tubuh suat hang dan hawa beracun yang amat jahat itu menyerang sepenuhnya membuat suat hang roboh pingsan. Sin Leong tidak ragu-ragu lagi, cepat dia memijat tengkuk dan mengurut kedua urat besar di pundak. Suat hang mengeluh lirih dan membuka matanya. Sumoy, kau ternyata terluka cukup hebat di sebelah dalam tubuhmu oleh hawa beracun itu. Lekas kau buka baju atas, aku harus mengerahkan sin kang, menempelkan tangan di punggungmu, langsung tidak tertutup pakaian, suara Sin Leong sungguh-sungguh. Suat hang juga mengerti akan keadaannya yang berbahaya. Dia merasa penting dan dadanya sesak sekali, maka tanpa membuang waktu lagi dia lalu membuka bajunya, duduk membelakangi Sin Leong dan membiarkan tunggungnya terbuka sama sekali. Aung, ah, panas sekali. Ah, Su Heng, badanku seperti dibakar rasanya. Suat hang merintih sambil memegangi bajunya dan mencegah baju itu merosot. Tenanglah, Sumoy. Biar kemulai, kau menerima sajalah hawa sin kang dariku. Sambil duduk bersilah di belakang Suat hang, Sin Leong lalu menyalurkan tenaga sin kang yang dingin, menempelkan telapak tangan pada punggung yang berkulit putih mulus, halus dan pada saat itu panas sekali. Setelah telapak tangannya menempel, baru Sin Leong tahu betapa hawa beracun itu mendatangkan hawa panas yang makin lama makin hebat. Ahaha, dia terlalu sembrono, mengira luka semuanya tadi ringan saja sehingga tidak segera mengobati semuanya. Suat hang merasa tersiksa, mulutnya terbuka dan dia merintih-rintih. Hawa panas luar biasa yang menyerang dari dalam membuatnya berpeluh, akan tetapi kini terasa olehnya betapa dari telapak tangan di punggungnya itu masuk perlahan-lahan hawa dingin, sedikit demi sedikit. Dia ingin membatu Sin Leong akan tetapi diurungkannya niat itu. Biarlah, dia ingin melihat sampai di mana pemuda itu akan membelanya. Dia tahu bahwa mengerahkan suat ing sin kang untuk mengusir hawa beracun yang panas itu membutuhkan pengerahan tenaga yang kuat, apalagi harus dilakukan sedikit demi sedikit dengan hati-hati sehingga akan menghabiskan tenaga. Pula, begitu merasa telapak tangan pemuda itu di punggungnya yang telanjang, semacam perasaan aneh memasuki hatinya dan dia ingin agar telapak tangan suhengnya itu tidak lekas dilepaskan dari punggungnya. Karena itulah dia tidak mau membantu, membiarkan suhengnya mengerahkan tenaga sendiri untuk mengusir hawa beracun itu. Sin Leong tidak menaruh curiga, hanya mengira bahwa semuanya terlalu lelah sehingga tidak kuat membantunya. Hal ini malah membuat dia makin bersemangat mengerahkan tenaganya. Mukanya mulai meneteskan keringat dan dia memejamkan matanya, memusatkan seluruh hati dan pikirannya ke dalam usaha pengobatan itu. Dia tidak tahu betapa semuanya tersiksa, bukan hanya tersiksa oleh bentrokan antara tenaga suat ing sin kang yang mengusir hawa beracun panas, melainkan juga tersiksa oleh perasaannya sendiri yang tidak karuhan. Sin Leong tidak melihat betapa suat hang mengepal tangan kirinya, mulutnya terbuka terengah-engah, dan di mukanya tidak hanya peluh yang menetes, melainkan juga air mata. Juga kedua orang muda ini tidak tahu betapa di tempat itu muncul bayangan seorang kakek yang berdiri tegak memandang mereka sambil mengelus jenggotnya. Kakek ini berpakaian rapi dan sederhana bentuknya, namun yang terbuat dari kain yang mahal. Jenggotnya yang panjang terpelihara rapi, sudah banyak putihnya, dan rambutnya yang putih juga tersisi rapi dan digelung ke atas, diikat dengan pembungkus rambut sutra biru dan ditusuk dengan tusuk kode emas. Wajah kakek ini biarpun sudah tua namun masih kelihatan tampan dan bersih, ketampanan yang membayangkan kekejaman, apalagi dari sinar matu dan tarikan mulutnya yang seperti orang mengejek. Kalau tidak melihat mulut dan sinar matanya, kakek ini tentu akan menimbulkan rasa hormat karena dia lebih pantas menjadi seorang pendekta atau pertapa yang agung. Kakek itu mengelus jenggotnya dan pandang matanya tertuju kepada tubuh belakang swathong yang telanjang. Sinar matanya seperti membelai-belai punggung yang melengkung indah itu, yang berakhir membesar di pinggul yang hanya tertutup sebagian oleh baju yang merosot. Dari samping punggung tampak membayang tonjolan buah dada yang gagal tertutup sama sekali oleh baju yang dipegang oleh tangan swathong. Dalam keadaan tanggung-tanggung ini, telanjang sama sekali bukan dan tertutup rapat juga bukan, keadaan swathong mendatangkan daya tarik yang luar biasa dan mudah membangkitkan birah seorang pria yang memang benaknya penuh terisi oleh hayalan-hayalan cabul. Siapakah kakek yang usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi masih begitu tertarik melihat punggung telanjang seorang darah? Dia adalah seorang pertapa yang belum lama turun dari pertapaannya di lereng pegunungan Himalaya. Selama 20 tahun dia meninggalkan daratan besar, berantau ke barat dan akhirnya bertapa di lereng Himalaya, bertemu dengan pertapa-pertapa sakti dan mempelajari ilmu. Dahulunya dia adalah seorang tosu yang ingin memperdalam ilmunya. Akan tetapi setibanya di Himalaya, dia bertemu dengan ahli ilmu hitam sehingga pelajaran agamatu diselewengkan menjadi pelajaran kebatinan yang penuh dengan ilmu sihir yang aneh-aneh. Karena di dalam dirinya memang belum benar-benar bersih, ilmu hitam yang dipelajarinya membuat semua kekotoran di dalam dirinya itu menonjol dan mencari jalan keluar. Dengan bantuan ilmu sihirnya, pendeta agamatu ini menyeleweng menjadi seorang pertapa atau pendeta palsu yang tidak segan-segan melakukan apapun demi mencapai kenikmatan dan kesenangan dunia. Nama pendeta ini adalah Hou Yang Chin Chu, seorang yang memiliki kepandaian silat tinggi, akan tetapi lebih-lebih lagi, memiliki kekuatan sihir yang membuat dia terpakai sekali tenaganya oleh General An Lusan. Berkat ilmu sihir dari Hou Yang Chin Chu inilah, yang merupakan obat guna-guna, maka An Lusan yang kasar itu berhasil memikat hati yang kuih-kuih. Bertapa atau melakukan segala usaha penekanan terhadap nafsu adalah usaha sia-sia dan palsu belaka, karena tidak mungkin akan berhasil selama di dalam dirinya masih berkecamuk nafsu itu sendiri. Penekanan hanyalah akan menghentikan timbulnya nafsu itu sementara waktu saja, akan tetapi bukanlah berarti bahwa nafsu itu sudah mati. Sewaktu-waktu, jika penekanannya berkurang kuatnya, tentu akan meledaklah nafsu yang ditahan-tahan. Seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu dapat membakar, karena yang menekan nafsu ini pun sesungguhnya adalah nafsu sendiri dalam lain bentuk atau lain nama yang kita berikan kepadanya. Keinginan tidak mungkin dilenyapkan dengan lain keinginan, karena akan menjadi lingkaran setan yang tiada berkeputusan. Apa artinya bertapa di tempat sunyi, meninggalkan masyarakat agar tidak melihat lagi wanita dan timbul nafsu birahi kalau nafsu birahi itu sendiri masih bercokol di dalam batinnya, kalau dirinya sendiri setiap saat digerogoti oleh nafsu birahi yang masih bercokol di dalam batin itu. Sebaliknya, biarpun hidup di antara seribu orang wanita cantik, kalau memang tidak ada nafsu birahi, di dalam hatinya sama sekali bersih, pasti tidak akan ada gangguan sesuatu di dalam batin. Jadi yang penting bukanlah mencari pelarian, bukanlah melarikan diri dari segala macam nafsu, dalam hal ini sebagai contoh adalah nafsu birahi, melainkan membebaskan diri dari nafsu birahi. Kedebasan ini hanya dapat terjadi apabila kita mengerti benar, mengenal benar diri sendiri, mengenal nafsu birahi yang membakar kita, dan tak mungkin kita dapat mengenal tanpa kita mempelajari, mengawasi, mengamati dengan seksama tanpa usaha untuk menundukannya. Dengan pengamatan ini maka segala akan tampak jelas, segala akan kita kenal dan dari pengamatan akan timbul pengertian, dari pengertian akan muncul suatu tindakan yang berlainan sama sekali dari tindakan palsu atau pelarian. Demikianlah halnya dengan Owi Yang Chin Chu. Karena puluhan tahun lamanya dia menahan-nahan dan menekan nafsu, setelah kini dia menguasai ilmu yang tinggi, memperoleh jalan mudah untuk melampiaskan nafsu-nafsunya, dia membiarkan nafsu-nafsunya bersimaharaja lelah, seolah-olah untuk menebus pertapaannya yang selama puluhan tahun itu. Begitu turun gunung kembali ke timur untuk menikmati seluruh sisa hidupnya dengan segala macam kesenangan yang diinginkan tubuhnya, dia mendengar tentang pemberontakan anlusan. Memang dia seorang yang cerdik, maka tampaklah olehnya kesempatan terbuka baginya untuk mencari kedudukan tinggi, kemuliaan sebagai seorang penguasa. Dia mengunjungi anlusan dan dengan demonstrasi kepandainya, baik silat maupun sihir, dia diterima dengan tangan terbuka dan diberi kedudukan tinggi, yaitu penasehat urusan dalam dari jenderal itu. Tentu saja dia tidak dapat menjadi penasehat urusan perang karena dia sama sekali tidak mengerti akan ilmu perang. Mulailah Oh yang cincu hidup mewah dan terhormat di dalam isana anlusan, segala kehendaknya terlaksana. Kemewahan, kehormatan, dan pelampiasan nafsu birahinya karena disediakan banyak pelayan-pelayan wanita muda yang cantik-cantik untuk kakek ini. Pada waktu itu, Oh yang cincu diutus oleh anlusan untuk mengunjungi rawa bangkai, karena anlusan yang sudah tahu akan kelihayan dua orang wanita The Kwatlin dan Kiamo Chai Li, mempunyai niat untuk menarik kedua wanita itu sebagai pembantu dalam dan pengawalnya. Hal ini menunjukkan kecerdikan jenderal itu. Dia tahu bahwa The Kwatlin adalah bekas ratu pulau es, maka selain memiliki ilmu silat yang hebat, tentu juga memiliki ambisi-ambisi pribadi terhadap kerajaan yang hendak mereka gulingkan dan rampas. Kalau wanita seperti itu diberi kesempatan memperoleh kekuasaan dengan pasukan yang kuat, kelak tentu akan menjadi penghalang dan saingan belaka. Berbeda kalau wanita itu ditugaskan mengawalnya, segala gerak geriknya dapat diawasi selain tenaganya dapat dipergunakan untuk mengawalnya sehingga dia akan merasa lebih aman dan terjamin keselamatannya. Demikianlah, Ouyang Chin Chu lalu diutusnya mengunjungi rawa bangkai setelah lima orang utusan pertama ke rawa bangkai yaitu BSW Inio, Lim To'anki dan tiga orang kakek lain berhasil dengan baik mengunjungi rawa bangkai. Sekali ini, Ouyang Chin Chu membawa surat pribadinya yang dengan ramah mengundang kedua orang wanita itu untuk mengunjungi istananya untuk mengadakan perundingan. Kedatangan Ouyang Chin Chu menimbulkan kegemparan, juga disambut dengan kagum oleh Ngekuat Lin dan Kiamo Chai Li. Ketika lima orang utusan yang terdahulu datang, Kiamo Chai Li telah memberikan rahasia jalan menuju ke rawa bangkai tanpa menyeberangi rawa, yaitu melalui jalan terowongan di bawah tanah, dari balik gunung yang dijaga oleh orang-orang kerdil yang juga sudah takluk dan menjadi kaki tangannya. Maka kedatangan Ouyang Chin Chu sekali ini tidaklah sukar, dan Ouyang Chin Chu dengan kepandainya yang tinggi dapat menyelingap melalui terowongan dan menembus ke pulau di tengah rawa. Betapa kagetnya semua orang ketika melihat seorang kakek datang menunggangi seekor harimau. Ngekuat Lin dan Kiamo Chai Li melompat ke depan, siap untuk menghadapi lawan, akan tetapi Ouyang Chin Chu yang masih duduk di atas punggung harimau itu tertawa, memperlihatkan deretan giginya yang masih lengkap. Apakah jiwi yang bernama Li Hiap dan Kiamo Chai Li yang terkenal itu? Benar, siapakah Toti yang tanya Ngekuat Lin hati-hati karena sikap Tosu ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berilmu tinggi. Hahaha, benar-benar tidak berlebihan yang Pinto dengar. Kalian selain gagah perkasa juga amat cantik. Pinto adalah Ouyang Chin Chu, utusan pribadi An Go An Sui dan inilah surat beliau untuk jiwi dia menggosok kedua telapak tangannya dan tampaklah asap mengepul tinggi. Asap itu membentuk bayangan seorang pelayan istana yang cantik, yang berjalan terbongkok-bongkok kepada kedua orang wanita itu dan menyerahkan sebuah sampul surat. Tentu saja The Quat Lin dan Kiamo Chai Li bengong terlongong menyaksikan permainan sulat yang hebat ini. The Quat Lin menerima surat itu sambil mengerahkan singkangnya dan, usah, wanita pelayan itu lenyap tanpa bekas. Hahaha, Delia Hiap benar hebat Ouyang Chin Chu berseru dan dia meloncat turun dari atas punggung harimau, lalu meniup ke arah harimau itu dan, harimau itu tertiup dan melayang tinggi lalu lenyap di angkasa. Tentu saja semua ini adalah hasil sihir dari Ouyang Chin Chu. Harimau dan pelayan wanita itu tentu saja tidak ada sesungguhnya, yang ada hanyalah Ouyang Chin Chu yang mempergunakan kekuatan sihirnya mempengaruhi dua orang wanita itu sehingga mereka melihat apa yang dikhayalkan oleh Ouyang Chin Chu. Padahal yang menyerahkan surat adalah pendeta itu sendiri yang datang dengan jalan kaki. Kiamo Chai Li tertawa. Hei hei, kiranya utusan An Go An Sui adalah seorang tukang selap. Ouyang Chin Chu memandang wanita itu sambil tersenyum. Mereka saling pandang dan sudah ada kecocokan di antara mereka. Kiamo Chai Li dapat melihat bahwa kakek itu, biarpun usianya sudah 60 tahun, namun masih tampan gagah dan matanya bersinar-sinar penuh nafsu birahi. Sebaliknya Ouyang Chin Chu juga dapat mengenali Kiamo Chai Li, seorang wanita yang biarpun usianya sudah setengah abad lebih, namun memiliki nafsu yang besar dan awet muda karena terlalu banyak mempermainkan dan menghisap hawa muda dari banyak perjaka. Ouyang Chin Chu tersenyum makin lebar dan berkata, bukankah Chai Li suka akan ilmu sulap? Kita berdua suka bicara dan bersikap terang-terangan, tanpa menutupi badan sama sekali, bukan? Kalau bukan Kiamo Chai Li yang terkena sihir itu, tentu dia akan menjerit saking kaget dan ngerinya. Betapa tidak akan ngeri kalau tiba-tiba dia melihat dirinya sendiri dan Ouyang Chin Chu tidak berpakaian sama sekali, telanjang bulat sama sekali di tengah-tengah orang banyak itu. Akan tetapi, ketika dia melirik dan melihat bahwa Dekuat Lin dan yang lain-lain tidak mengadakan perubahan apa-apa, tahulah dia bahwa yang melihat mereka telanjang bulat itu hanyalah mereka berdua. Dia pun tersenyum dan menjelajahi tubuh telanjang kakek itu dengan pandang macu kagum, seperti yang dilakukan pula oleh Ouyang Chin Chu kepadanya. Pertapa cabul itu lalu diterima sebagai tamu terhormat, dijambu oleh Dekuat Lin dan Kiamo Chai Li. Seperti dapat diduga lebih dulu, di antara Ouyang Chin Chu dan Kiamo Chai Li segera terjadi hubungan gelap yang amat mesra. Dekuat Lin tahu akan hal ini dan diam-diam merasa geli, akan tetapi karena dia pun tahu akan kesukaan Kiamo Chai Li yang sering mengeram laki-laki muda di dalam kamarnya, dia pura-pura tidak tahu. Persiapan lalu dibuat oleh kedua orang wanita itu untuk ikut Ouyang Chin Chu mengunjungi Ang Lu San. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, terjadilah peristiwa kedatangan Sin Leong dan Suat Hong yang dikabarkan oleh orang-orang kerdil kepada mereka. Ketika mendengar dengan jelas dan tahu bahwa yang datang menyerbu adalah kuah Sin Leong dan Hon Suat Hong, muka Dekuat Lin menjadi pucat sekali. Dia tahu bahwa biarpun dia jarang bertemu tandingan di daratan besar setelah dia lari dari Pulau Es, namun menghadapi kedua orang muda itu dia tidak boleh main-main. Apalagi menghadapi Sin Leong yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan hebat sekali, dapat dikatakan mewarisi seluruh kepandayan bekas suaminya, Han Ti Ong. Aih, mereka datang tak terasa lagi keluar seruan dari mulutnya. Kiyamo Chai Li dan Owi yang cincu yang sedang duduk berhadapan di meja makan bersama Dekuat Lin, memandang dengan kaget dan juga heran. Baru sekarang Chai Li menyaksikan sahabatnya itu kelihatan takut. Siapakah mereka, Lin Mui? Persahabatan antara Dekuat Lin dan Kiyamo Chai Li telah menjadi sedemikian eratnya sehingga mereka saling menyebut Moi Moi dan Cici. Mereka Kuat Lin menjawab dan mukanya masih pucat. Mereka adalah penghuni pulau Eskua Sin Leong adalah murid utama dari Han Ti Ong, sedangkan Han Suat Hang adalah putrinya. Ah, Kiyamo Chai Li dapat menduga bahwa tentu kedatangan mereka itu mempunyai niat yang tidak baik. Habis, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menghadapi mereka. Mereka lihai sekali, terutama Sin Leong. Atur jebakan agar mereka terperosok. Kalau sampai mereka berhasil menerobos ke sini, berbahaya sekali kata Kuat Lin, masih tetap takut. Wah, Ibu. Mengapa bingung? Bukankah di sini terdapat bibi Chai Li, juga ada Ouyang Tot Yang, dan Ibu sendiri di samping puluhan orang anak buah. Biarkan mereka datang dan kita hancurkan mereka. Tiba-tiba Buong berkata dengan gayanya yang jumawa. Mendengar ini Ouyang Chin Chu tertawa dan mengelus kepala pemuda tanggung itu. Engkau hebat sekali, Han Kong Chu. Masih sekecil ini sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Benar putramu, The Li Hiap. Biarlah para orang kerdil menjebak mereka, kalau jebakan itu tidak berhayal, biarlah pintu yang menghadapi mereka. Li Hiap dan Chai Li boleh siap-siap saja menyambut mereka sebagai tawanan atau sebagai mayat. Kiyamu Chai Li segera mengatur sendiri orang-orang kerdil untuk memancing dan menjebak Sin Leong dan Suat Hong, Sedangkan Ouyang Chin Chu mengintai dan membayangi gerakan dua orang muda itu. Dekuat Lin juga sudah siap-siap kalau kedua orang pembantu itu gagal. Demikianlah, setelah Sin Leong berhasil menyelamatkan Suat Hong dan sedang mengobatinya, muncul Ouyang Chin Chu mengagumi ketelanjangan punggung Suat Hong yang berkulit putih mulus dan halus menggairahkan hatinya itu. Melihat betapa pemuda itu berhasil mengusir hawa beracun dengan pengerahan Sintang, dia menjadikan gum sekali kepada pemuda itu. Timbulah keinginan yang aneh dalam batin kakek yang penuh kecabulan itu. Birahinya yang tadi bergolak hanya dengan melihat punggung yang putih mulus dari Suat Hong itu kini berubah. Dia dapat melihat bahwa pemuda dan pemudi di dalam goa itu masih murni, maka timbulah keinginannya menyaksikan mereka itu bermain cinta. Memang demikianlah. Kecabulan bukan hanya keinginan untuk berjinah sendiri dengan orang yang menimbulkan birahinya, melainkan juga dapat berbentuk keinginan untuk menyaksikan orang lain bermain cinta. Hal ini juga timbul karena kekagumannya menyaksikan pemuda itu sanggup mengusir hawa beracun dengan Sintang, tanda bahwa pemuda itu merupakan lawan tangguh. Jika dia berhasil menggunakan sihir dan guna-guna untuk membuat pemuda itu jatuh tentu dalam keadaan seperti yang dikehendakinya itu, akan mudah saja menawan dua orang muda yang agaknya ditakuti oleh dekuat lin itu. Bagaikan bayangan setan saja kakek itu menyelinap di balik batu. Tak lama kemudian tampak asap mengepul dari tiga batang hiu, dupa, yang menyebarkan bau harum, sedangkan kakek itu sendiri sudah duduk bersila, kedua lengan diluruskan ke depan, ke arah muda-mudi itu dan sepasang matanya terbelalak memandang seperti sepasang metu setan. Ilmu sihir yang dipergunakan oleh Hou Yang Chin Chu adalah ilmu hitam yang dikuasainya dengan latihan-latihan yang berat dan mengerikan. Di dalam ilmu ini terkandung kekuasaan mukjijat yang hanya dikenal oleh mereka yang memuja setan, iblis dan segala roh jahat yang mereka percaya, ditambah dengan kekuatan dari tenaga sakti, sinkang, dan latihan yang tekun, dicampur dengan bermacam mantra yoga. Untuk melatih kekuatan matanya, bertahun-tahun Hou Yang Chin Chu bertapa menghadapi dupa membaras sampai kekuatan pandang matanya dapat membuat api membara di ujung dupa itu membesar atau mengecil, mengepulkan asap atau tidak menurut kehendak pikiran yang disalurkan melalui pandangan matanya yang tajam itu. Kini, dibantu dengan bau asap dupa yang harum dan aneh, dia mulai menjatuhkan sihirnya. Matanya memandang dengan pengaruh yang amat dasyat, bibirnya berkemak kemik membaca mantra. Mula-mula Suat Hang yang terpengaruh hawa mukjijat itu. Hal ini tidaklah mengherankan karena tentu saja Sin Leong memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sumuinya, juga memang sebelumnya Suat Hang sudah tersiksa oleh perasaannya sendiri, perasaan mesra yang aneh dan sejak tadi menyelinap dan mengaduk hatinya ketika merasa betapa telapak tangan Su Hengnya menyentuh punggungnya. Karena memang sudah timbul perasaan wajar dari seorang gadis yang normal dan sehat, terdorong oleh rasa cintanya kepada Su Hengnya itu, maka tidaklah mengherankan ketika diserang oleh kekuatan sihir, Suat Hang mudah sekali terkena. Dia mengeluh dan merimpi lirih, tubuhnya gemetar semua, mukanya berubah merah seperti dibakar, napasnya terengah-engah, kedua tangannya mengepal dan dia tidak peduli lagi bajunya yang tadi ditahan dengan tangan di bagian depan dadanya, merosot dan terbuka. Setelah gelisah bergerak ke kanan-kiri, kemudian dan menoleh, memandang kepada Su Hengnya yang masih duduk bersilah dengan muka menunduk dan matlah, terpejam. Iih, akah. Su Heng Slat Hang mengeluh, lalu membalikan tubuhnya dan serta merta merangkul leher Sin Leong sambil terengah-engah seperti orang hendak menangis. Sin Leong membuka matanya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa Sumoynya dalam keadaan setengah telanjang karena pakaian bagian atasnya terlepas setelah merangkulnya. Su, Sumoy dia berseru. Barulah dia merasa betapa kepalanya seketika menjadi pening, pandang matanya menjadi berkunang dan hidungnya mencium bau yang harum dan aneh sekali. Baru sekarang terasa olehnya betapa tubuh sumoynya mendekap ketat dan jari-jari tangannya merasakan kulit yang lunak halus dan hangat. Jantungnya berdebar dan pada saat itu, dengan isak tertahan Suat Hang telah memperketar pelukannya dan menciumnya. Su Heng. Bagaikan dalam mimpi Sin Leong merasa seolah-olah dia terseret oleh arus yang amat dasyat, yang membuat bibirnya membalas ciuman itu, yang memaksa kedua lengannya merangkul dan mendekat. Namun seketika itu juga timbul hawa panas dari pusat di pusarnya, hawa panas yang naik ke atas dan membuyarkan semua hal yang membuat dia pening dan seperti mabuk itu. Memang pada dasarnya Sin Leong adalah seorang anak yang ajaib, yang sama sekali tidak pernah dipermainkan oleh lamunan yang bukan-bukan, yang bersih sama sekali, kebersihan yang khas dan wajar, tidak dibuat-buat dan memang pada dasarnya dia memiliki kekuatan batin yang tidak lumrah manusia biasa. Maka begitu dia terserang oleh sihir yang amat mukjijat, biarpun dia sendiri belum tahu bahwa ada orang jahil yang mempermainkannya, namun secara otomatis kebersihan hatinya telah meninggalkan hawa panas menolak kekuasaan asing yang kotor itu. Meta pemuda itu seperti terbuka begitu hawa panas naik dan membuyarkan pengaruh jahat. Baru tampak olehnya kepulan asap yang harum dan keadaan swathang yang tidak wajar. Seketika tahulah dia bahwa keadaan ini bukan sewajarnya dan pasti dibuat oleh seorang yang jahat. Begitu telinganya menangkap suara gerakan dari kiri, dia cepat menengok dan tampaklah olehnya seorang kakek tua yang duduk bersilat dan meluruskan kedua lengannya ke arah mereka. Dari kedua lengan itu, juga dari kedua matanya, menyambar tenaga mukjijat ke arah mereka. Lengking yang panjang dan nyaring dasyat serta mengandung getaran tenaga sakti dari dalam pusarnya, keluar dari mulut Sin Leong dan dia sudah meloncat berdiri. Lengkingan yang dasyat itu menyebar getaran yang sedemikian kuatnya sehingga kekuatan sihir yang dipergunakan Owi yang cincu buyar sama sekali, bahkan tubuh kekek itu tergetar. Suat Hang juga terbebas dari cengkeraman sihir itu. Dia menjadi pucat sekali, terbelalak, mengeluh perlahan lalu terguling leboh, pingsan. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Owi yang cincu ketika dia sedang menikmati hasil ilmu sihirnya, melihat betapa muda-mudi itu sudah mulai terpengaruh, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking sedemikian dasyatnya sehingga dia merasa betapa jantungnya seperti akan copot. Melihat betapa pengaruh sihirnya buyar, dia segera bangkit berdiri. Manusia jahat, apa yang telah kau lakukan? Sin Leong menegur dan melompat ke depan kakek itu. Kakek itu mengerahkan tenaga mukjijatnya, disalurkan melalui tangan kanannya yang jari-jari tangannya terbuka dan diselonjorkan ke arah muka Sin Leong. Ia memandang tajam sambil berkata, Orang muda berlututlah kau di depan Owi yang cincu. Akan tetapi, untuk kedua kalinya kakek itu mengalami kekagetan. Biasanya, setiap orang lawan akan dapat dibikin tidak berdaya dengan kekuatan sihirnya. Akan tetapi sekali ini pemuda itu hanya memandang kepadanya dengan sinar mata jernih halus dan sama sekali tidak berlutut seperti yang diperintahkannya dengan suara berwibawa itu. Dia memperhebat pencurahan tenaga sihirnya, namun tetap saja pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. Tentu saja Sin Leong dapat merasakan serangan tenaga mukjijat ini. Dia merasa betapa ada hawa yang menyerangnya, keluar dari lengan dan pandang macu kekagetan itu, yang membuatnya tergetar dan seperti ada kekuatan mukjijat memaksanya agar dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Namun dia mengerti bahwa hal itu tidak semestinya dan tidak sewajarnya, maka dia tidak mau mentaati perintah itu, melainkan memandang dengan sinar mata, tajam penuh teguran kepada kakek yang dianggapnya jahat itu. Melihat betapa kekuatan sihirnya sekali ini tidak berhasil, Ouyang Chin Chu menjadi penasaran sekali. Sihirnya boleh gagal, akan tetapi dia masih memiliki ilmu silat dan kekuatan yang dasyat. Darah itu cantik menarik. Usahanya menikmati tontonan yang tidak senonoh gagal, maka sebaiknya pemuda ini dibunuh saja dan darah itu ditawan. Mampuslah kau bentaknya penasaran. Kini dia tidak menggunakan ilmu sihir lagi, melainkan meloncat dan menerkam kepada Sin Leong seperti seekor serigala. Tangan kirinya mencengkeram ke arah dahi pemuda itu sedangkan-sedangkan tangan kanannya dengan jari terbuka membacok ke arah dada kiri lawan. Lak! Desin Leong menangkis dengan kedua tangannya dan akibatnya tubuh kakek itu terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Metu kakek itu terbelalak saking kagetnya. Tak disangkanya bahwa pemuda yang sanggup membuyarkan ilmu sihirnya ini juga berhasil menangkis serangan dan membuat tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh. Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang luar biasa, Ouyang Chin Chu meloncat, membalikan tubuhnya dan lari. Teringat dia akan sikap takut yang tampak pada wajah bekas ratu pulau es ketika mendengar akan kedatangan pemuda dan pemudi ini, dan baru sekarang dia tahu mengapa bekas ratu itu kelihatan takut-takut. Kiranya pemuda ini memang memiliki kesaktian yang amat hebat. Dia perlu mencari bantuan, karena menghadapi seorang diri saja amat berbahaya. Sin Leong yang ingin menangkap kakek itu dan mencari keterangan tentang dekwatlin, segera mengejar sambil berseru, Orang tua jahat, kau hendak lari kemana? Tunggu, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Mendengar suara Sin Leong dekat sekali di belakangnya, Ouyang Chin Chu mempercepat larinya, akan tetapi dengan gerakan yang lebih cepat lagi Sin Leong terus mengejarnya. Setelah keluar dari dalam jalan terowongan itu, di lapangan terbuka yang agak jauh letaknya dari goa di mana Sin Leong meninggalkan Suat Hang tadi, terpaksa Ouyang Chin Chu tidak dapat melarikan diri lagi karena Sin Leong telah menyusul dekat sekali di belakangnya. Kakek jahat, berhenti dulu Sin Leong membentak. Haaah, tiba-tiba Ouyang Chin Chu membalikkan tubuhnya dan begitu membalik, segulung sinar biru menyambar ke arah pusar Sin Leong dan sinar putih menyambar ke antara kedua matanya. Sinar biru itu adalah sebatang pedang tipis yang biasanya dibelitkan di pinggang sebagai sabuk oleh kakek itu, sedangkan sinar putih itu adalah jengguak panjangnya yang ternyata dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat ampuh. Hm, Sin Leong yang sudah menduga bahwa kakek yang jahat itu tentu tidak segan-segan bermain curang, sudah menjaga diri. Maka begitu melihat menyambarnya sinar biru dan putih itu, cepat ia sudah mencelat ke atas. Demikian cepat gerakan pemuda ini sehingga Ouyang Chin Chu melongot, mengira bahwa pemuda itu pandai menghilang. Akan tetapi gerakan angin menyambar di belakangnya membuat dia membalik dan ternyata pemuda itu telah berada di belakangnya. Ternyata ketika mengelak tadi pemuda itu telah mempergunakan ginkang untuk meloncat melalui atas kepalanya. Akan tetapi gerakan pemuda itu sedemikian cepatnya sehingga dia sendiri sampai hampir tidak melihatnya, hanya melihat bayangan berkelebat dan pemuda itu lenyap. Berdebar jantung kakek itu. Selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan lawan seperti ini. Hiyaah dia mengusir rasa gentarnya. Ouyang Chin Chu mulai mainkan pedangnya dengan gerakan yang amat cepat. Pedang itu berubah menjadi gulungan sinar biru dan mengeluarkan suara berdesing-desing nyaring sekali. Serangan pedang ini masih dia selingi dengan pukulan-pukulan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka, memukulkan hawa sin tang yang amat kuat. Memang Ouyang Chin Chu bukan orang sembarangan. Pertapa Himalaya ini selain pandai sihir, juga memiliki ilmu silat yang tinggi, tenaga singkangnya amat kuat dan pedang yang dipergunakannya adalah sebatang pedang tipis dari baja biru yang amat ampuh. Akan tetapi kali ini dia bertemu dengan batunya. Tubuh Sin Leong berkelebatan. Kemana pun pedang dan tangan kiri Ouyang Chin Chu menyerang, selalu hanya bertemu dengan angin belaka. Dua puluh jurus lebih kakek itu menyerang bertubi-tubi sampai napasnya terengah-engah. Tiba-tiba Sin Leong berseru, lepas pedang. Plak! Des! Ai ih pedang itu terlepas dari tangan Ouyang Chin Chu dan jatuh ke atas tanah mengeluarkan suara berdenting nyaring. Ternyata bahwa lengan kanan kakek tua itu kena ditampar oleh jari tangan Sin Leong, mendatangkan rasa nyari yang amat hebat. Bukan hanya nyari, akan tetapi juga hawa dingin seolah-olah menggigit daging dan urat, membuat tangan kakek itu tidak kuat lagi memegang pedang. Untung bagi Ouyang Chin Chu, pada saat pedangnya terlepas itu, muncul Dekuat Lin dan Kiamo Chai Li. Bagaikan dua sosok bayangan setan, dua orang wanita sakti ini sudah menerjang ke depan sambil melomcat dan terdengar suara melengking tinggi dari mulut Kiamo Chai Li ketika menyerang berbareng dengan Dekuat Lin yang juga menyerang tanpa mengeluarkan suara. Heheheheh iiiiit. Wir-wir, singgak, singgak pedang payung di tangan Kiamo Chai Li sudah bergerak menyambar menyusul lengkingannya, juga dibarengi menyambarnya rambut panjangnya dan kuku tangan kirinya yang sekaligus menerjang dengan serangan yang amat dasyat. Namun Sin Leong lebih memperhatikan sinar pedang merah yang menyambarnya tanpa suara itu. Dia tahu bahwa pedang Ang Bwee Kiam di tangan Dekuat Lin yang menyambar tanpa suara itu jauh lebih berbahaya daripada semua serangan Kiamo Chai Li yang banyak ribut itu. Heheheheh sin Leong mendengus. Kaki tangannya bergerak menangkis rambut dan kuku, tubuhnya mencelat menghindari sinar merah pedang Dekuat Lin, dan ujung kakinya yang menendang pergelangan tangan Kiamo Chai Li berhasil menangkis tusukan pedang payung. Pada saat itu, dari belakang, menyambar sinar biru dari pedang Ouyang Chin Chuyang ternyata telah menyambar pula pedangnya yang tadi terlepas dan kini ikut mengeroyok. Ah Sin Leong berseru, membiarkan pedang lewat dekat sekali dengan lehernya karena dia memang sengaja berlaku lambat. Begitu pedang lewat, jari tangannya menyentil, kuku jari tangannya bertemu batang pedang biru itu. Teringgut, Allah untuk kedua kalinya, pedang biru itu terlepas dari pegangan tangan Ouyang Chin Chuyang dan kini melayang jauh dan lenyap ke dalam semak-semak. Dekuat Lin dan Kiamo Chai Li sudah menerjang lagi, akan tetapi Sin Leong meloncat jauh ke belakang, lalu berkata kepada Dekuat Lin, Subo, tunggu dulu suaranya halus, akan tetapi penuh wibawa. Tanpa disadarinya sendiri, Kiamo Chai Li menghentikan gerakannya, memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh cahaya kagum. Otomatis hatinya tergerak melihat pemuda yang luar biasa ini, pemuda yang wajahnya mengeluarkan cahaya lembut, sedikit pun tidak membayangkan kekerasan dan yang memiliki sepasang netu yang aneh dan indah. Hem, bocah kurang ajar. Engkau masih ingat bahwa aku adalah Subo-Mu, ibu gurumu mentah Dekuat Lin dengan suaranya menyindir untuk menutupi guncangan hatinya. Subo adalah istri Suhu, mana Teocu berani kurang ajar. Kedatangan Teocu bersama Sumo adalah untuk memenuhi pesan Suhu. Kembali hati Dekuat Lin terguncang penuh rasa takut dan ngeri, takut kalau-kalau suaminya yang dia tahu amat sakti itu muncul di situ. Akan tetapi mendengar bahwa Sin Leong datang memenuhi pesan suaminya, hatinya lega karena hal itu berarti bahwa suaminya tidak ikut datang. Hem, pesan apakah dari Suhu Umu? Sin Leong yang memang beratak polos dan tidak suka menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, berkata lantang, Subo, Suhu minta agar supaya semua pusaka Pulau Es yang Subo bawa pergi, diserahkan kembali kepada Teocu untuk Teocu kembalikan ke Pulau Es. Mendengar permintaan ini, tanpa menjawab lagi Dekuat Lin lalu menggerakkan pedangnya dan mengirim serangan langsung yang amat dasyat. Gerakannya memang cekatan sekali. Pedangnya hanya tampak sebagai sinar merah yang meluncur seperti panah api menuju ke arah tubuh Sin Leong. Pemuda ini kembali mencelat ke belakang berjungkir balik dan berdiri dengan tenang. Subo harap dengarkan permintaan Teocu. Pusaka-pusaka itu tidak boleh dibawa keluar dari Pulau Es. Teocu tidak suka melawan Subo, akan tetapi kalau Subo tidak mengembalikan pusaka-pusaka itu, terpaksa Teocu. Heih, mampuslah bentan Dekuat Lin dan tubuhnya sudah melayang ke depan dengan cepat seperti seekor burung Garuda terbang menyambar, didahului oleh sinar merah pedang Ang Bwe Kiam di tangannya. Terpaksa Sin Leong mengelak sambil membalas dengan totokan tangan kirinya menuju ke pergelangan tangan yang memegang pedang. Namun bekas ibu gurunya itu dengan cepat telah menarik kembali pedangnya dan melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi dengan jurus-jurus pilihan dari Ngo Heng Kiam Sud. Ilmu pedang yang dimainkan oleh Dekuat Lin ini hebat bukan main karena diperkuat dengan latihan-latihannya di Pulau Es di bawah bimbingan suaminya, Hanti Ong yang sakti. Juga berkat latihan singkangnya di Pulau Dingin itu, tenaga yang menggerakkan pedang itu pun amat luar biasa sehingga Ang Bwe Kiam menyambar-nyambar dengan hawa dingin yang menyusup tulang lawannya biarpun tubuh belum sampai tercium pedang. Tubuh Sin Leong lenyap dan yang tampak hanya bayangannya saja berkelebatan di antara dua sinar pedang yang bergulung-gulung mengurung dirinya. Pemuda itu terpaksa mengerahkan seluruh keringanan tubuhnya untuk mengelak dan berlomcatan ke sana-sini, kemudian mempercepat lagi gerakannya ketika Kiam Mo Chai Li sudah menerjang juga dengan kemarahan meluap karena kejatuhannya tadi dianggapnya amat memalukan. Tiga orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali, ketiganya memegang senjata-senjata pusaka ampuh, mengeroyok Sin Leong dengan mati-matian. Bukan main hebatnya pertandingan mati-matian itu. Sekali ini, baru sekali inilah, Sin Leong benar-benar diuji semua hasil jerih payahnya mempelajari ilmu silat tinggi di Pulau Es, diuji hasil warisan hampir seluruh ilmu kepandaian Raja Pulau Es Hantiong yang telah dikuasainya secara matang. Dengan tangan kosong saja dia menghadapi serbuan maut yang dilancarkan secara bertubi-tubi oleh tiga orang lawan yang sakti itu. Dengan tingkat kepandaian Sin Leong yang sudah luar biasa tingginya, sukar lagi diukur sampai di mana tingkatnya, dengan mudah dia dapat mengikuti semua gerakan tiga orang lawannya, dan karena itu dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan. Dengan ilmunya mengenal semua dasar gerakan ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab kuno inti sari gerakan silat, sekali pandang saja dia dapat mengetahui perkembangan gerakan lawan dan bahkan dengan mudah dapat menirunya. Akan tetapi ada dua hal penting yang membuat dia repot juga menghadapi pengeroyokan tiga orang lihai itu. Pertama, harus diakui bahwa biarpun tingkat ilmu silatnya lebih tinggi dan dia memiliki dasar lebih kuat dan lebih bersih sehingga singkangnya kuat sekali, namun dia kalah matang dalam latihan. Usianya masih terlalu muda. Dia belum mengalami banyak pertandingan, apalagi melawan orang-orang yang ahli, tidak seperti tiga orang pengeroyoknya yang telah mempunyai pengalaman banyak sekali dalam pertandingan silat. Hal kedua merupakan kenyataan yang paling hebat. Sin Leong memiliki dasar watak yang halus budi dan penuh belas kasihan. Wataknya ini membuat dia tidak tega menjatuhkan pukulan maut, apalagi membunuh lawannya. Andai kata dia tidak memiliki dasar watak seperti ini, dengan kepandainya yang hebat, tentu tidak akan mampu membunuh mereka seorang demi seorang. Tadi pun, kalau dia menghendaki, tentu Kiam Mo Chai Li sudah dapat diarobohkan untuk selamanya. Kini menghadapi tiga orang lawan yang mengeroyoknya dan yang berusaha sungguh-sungguh untuk membunuhnya, Sin Leong menjadi repot juga. Apalagi dia hanya mengelak, menangkis, dan kadang-kadang membalas serangan dengan gerakan yang diperlambat dan diperlunak karena takut kalau-kalau salah tangan membunuh orang. Dengan demikian, dia lebih banyak diserang daripada balas menyerang. Seratus jurus telah lewat, dan pemuda yang luar biasa ini belum juga dapat dikalahkan oleh para pengeroyoknya. Hal ini membuat mereka bertiga menjadi penasaran, marah dan malu sekali. Biarpun di tempat itu tidak ada orang lain kecuali para anak buah mereka yang kini mulai bermunculan dan mengurung tempat itu, orang-orang katai dan juga para anak buah rawa bangkai, namun tiga orang itu tentu saja merasa malu bahwa mereka bertiga maju bersama dengan senjata lengkap sampai seratus jurus tidak mampu mebekuk atau menewaskan seorang pemuda yang bertangan kosong. Dekuat Lin selama ini merasa bahwa dia tidak menemukan tandingan. Biarpun tahu betapa lihainya murid bekas suaminya ini, namun dia telah dibantu oleh dua orang pandai dan belum juga dapat menang, maka dia merasa penasaran sekali. Kia Mo Chai Li yang selama ini terkenal sebagai datu kaum sesat yang liai, selama hidupnya baru sekali ini dia mengeroyok seorang pemuda dengan dua orang teman yang kepandainya lebih tinggi dari dia sendiri, maka dia pun penasaran. Terutama sekali Ong Yang Chin Chu. Sebelum ini Sukar membayangkan bahwa dia, yang memiliki ilmu-ilmu luar biasa, akan mengeroyok seorang pemuda seperti itu. Hal ini benar-benar menyakitkan hati dan menghancurkan kebanggaan hati mereka akan ilmu kepandain mereka masing-masing yang sudah terkenal di dunia Kang Ong. Pemuda setan, mampuslah Ong Yang Chin Chu berteriak keras. Pedang birunya untuk kesetian kalinya menyambar ganas ke arah leher Sin Leong, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut. Pada saat itu, Sin Leong baru saja menyingkirkan pedang di tangan Dekuat Lin Yang menyambar kakinya dengan kero menendang pergelangan tangan bekas ibu gurunya itu sehingga Dekuat Lin terpaksa menarik kembali pedangnya dan meloncat ke samping. Hiyaat! Kiyamo Chai Liang sudah memuncak kemarahannya itu pun membarangi serangan Ong Yang Chin Chu dari belakang. Kukunya mencengkeram ke arah punggung Sin Leong, sedangkan pedang payungnya berputar-putar mengancam tengkuk. Dalam detik berbahaya itu Sin Leong maklum akan datangnya ancaman maut dari depan dan belakang. Tiba-tiba dia berteriak, tubuhnya melesat ke atas dan tak dapat dicegah lagi, pedang payung bertemu dengan pedang biru. Kering! Pada saat itulah Sin Leong yang mencelat ke atas itu bergerak cepat bukan main. Tubuhnya sudah berjungkir balik, menukik turun dan kedua tangannya menyambar seperti sepasang Garuda. Klak! Klak! Ong Yang Chin Chu dan Kiyamo Chai Li mengeluh. Kakek itu terhuyung dan memuntahkan darah segar, sedangkan Kiyamo Chai Li terguling-guling, kemudian meloncat berdiri dengan muka pucat. Baju dipundak kedua orang sakti ini rolek terkena tamparan tangan Sin Leong. Orang muda, lihat ini tiba-tiba Ong Yang Chin Chu berseru aneh sekali. Pedang birunya diputar-putar sehingga merupakan sinar biru bergulung-gulung di depannya. Sin Leong mengira bahwa kakek itu akan menyerangnya atau akan menggunakan senjata rahasia, maka dia memandang penuh perhatian. Terkejutlah dia ketika sekali memandang, berarti selanjutnya menuruti kata-kata kakek itu. Dia merasa betapa pandang matanya sukar dialihkan lagi dari gulungan sinar biru itu. Orang muda, engkau telah lelah, mengasolah, duduklah kau kembali suara kakek itu mendengung dengan aneh dan mendatangkan pengaruh yang ajaib. Sin Leong menggoyang-goyang kepalanya, berusaha mengusir pengaruh yang memaksanya untuk duduk itu. Seketika dia merasa tubuhnya lelah bukan main. Dia maklum bahwa kakek itu kembali menggunakan ilmu hitamnya. Kesadaran ini mendatangkan kekuatan kepada dirinya. Dia mengerahkan singkangnya untuk menolak pengaruh itu sehingga tubuhnya kadang-kadang diserang kelelahan, kemudian lenyap lagi, datang lagi, seolah-olah terjadi pertandingan yang tidak tampak. Akan tetapi, karena terlalu mencurahkan perhatiannya kepada kakek yang menyerangnya dengan sihir, dan menggunakan singkangnya untuk melawan pengaruh aneh itu, perhatian Sin Leong terhadap dua orang lawan lainnya menjadi berkurang banyak. Dua orang wanita itu tentu saja tidak mau menyanyiakan kesempatan baik ini. Melihat betapa pemuda itu kelihatan bengong dan menghentikan gerakannya, Kiam Mo Chaili cepat menyerang, akan tetapi dia didahului oleh Dekuat Lin yang sudah menusukan Ang Dwee Kiam ke arah Lambung Sin Leong, disusul oleh tusukan pedang payung dan cengkeraman kuku tangan kiri Kiam Mo Chaili, kemudian disusul oleh hantaman tangan kiri Dekuat Lin yang mengandung Imkeng amat dasyatnya. Ketika merasa adanya angin yang menyambar-nyambar menyerangnya, Sin Leong berusaha mengelak. Dengan kedua tangannya yang melakukan gerakan membalik, dia dapat memukul tangan Kiam Mo Chaili dan Dekuat Lin yang memegang pedang. Gerakannya ini hebat bukan main sehingga kedua wanita itu memekik dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Akan tetapi kuku jari tangan Kiam Mo Chaili yang beracun itu berhasil mencengkeram pundak dekat Tengkuk Sin Leong dan pada saat yang hampir sama, tangan kiri Dekuat Lin menghantam tunggungnya dengan hebat. Plak! Des dan tubuh Sin Leong terguling. Cengkeraman kuku tangan Kiam Mo Chaili belum tentu akan dapat merobohkan karena secara otomatis hawa Sin Kang di tubuhnya melindungi tempat yang dicengkeram. Akan tetapi hantaman tangan kiri Dekuat Lin yang mengandung tenaga Im Kang yang dingin itu terlalu keras bagi Sin Leong yang pada saat itu sedang mencurahkan tenaga melawan si hero yang cincu. Dia masih terlindung oleh Sing Kangnya yang otomatis, sehingga tidak mengalami luka dalam yang terlalu parah, akan tetapi guncangan yang hebat akibat pukulan itu membuat dia pingsan. Melihat pemuda yang membuatnya malu dan penasaran itu sudah roboh pingsan, dengan gemasnya Owe yang cincu meloncat dekat, mengangkat tangan kirinya menghantam ke arah ubun-ubun kepala Sin Leong untuk membunuhnya. Wut! Plak! Eh! Kiam Mo Chaili, mengapa kau menangkis dan melindunginya Owe yang cincu membentak kaget dan melotot memandang kepada kekasih barunya ini? Kiam Mo Chaili tersenyum penuh arti. Matanya yang indah itu memandang dengan lirikan yang memikat. Sayang sekali kalau dibunuh begitu saja katanya sambil mengusap Dagusin Leong yang masih pingsan. Dia adalah Sintou. Kalau aku bisa mendapatkan dia, manfaatnya melebih seratus orang jejaka lain. Huh! Kau memang cabulau yang cincu mencela, akan tetapi tidak berani turun tangan lagi. Tidak, dia harus dibunuh. Kalau dibiarkan hidup berbahaya sekali, akan tetapi juga jangan sampai ada bekasnya, jangan sampai ada yang tahu bahwa kita yang membunuhnya. Kita lempar dia di sumur ular, juga gadis itu. Mereka berdua harus mati, akan tetapi tidak boleh meninggalkan jejak. Ah, ya, gadis itu awo yang cincu yang teringat kepada gadis berpunggung putih mulus itu segera berlari ke dalam goa terowongan untuk mencari Suat Hong. Tentu saja dia tidak akan membunuh gadis itu begitu saja sebelum melakukan kecabulan yang sama seperti yang berada di dalam menak Kiam Mo Chaili. Akan tetapi tak lama kemudian dia kembali dengan muka berubah. Dia, dia tidak ada. Apa tanda seru Dekuat Lin berseru dengan muka pucat? Kalau begitu, lepas kita lemparkan dia ini ke sumur ular, kemudian cari gadis itu sampai dapat. Dekuat Lin sendiri menggotong tubuh Sin Leong Yel masih pingsan itu dan beramai mereka menuju ke sebuah sumur di dalam goa terowongan. Sumur ini lebarnya hanya satu setengah meter, namun dalamnya sukar diukur karena amat gelap. Dari atas orang dapat menangkap suara mendesis-desis karena sumur itu penuh dengan ular-ular berbisa. Hawa yang memuakan dapat tercium dari atas, bau yang harum aneh bercampur amis. Tanpa ragu-ragu lagi Dekuat Lin melemparkan tubuh yang pingsan itu ke dalam sumur. Mereka semua menanti, ingin mendengar keluhan atau rintihan atau peki ketakutan dari pemuda yang diberikan kepada ular-ular berbisa itu. Namun tidak terdengar sesuatu dan mereka menganggap bahwa tentu pemuda yang pingsan itu tidak sadar kembali dan terus mati karena dikeroyok ular dalam keadaan pingsan. Terima kasih telah menonton!